selamat menikmati 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 Allah tidak menjadikan perintah agama sulit dilaksanakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagian selamat menikmati 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 Tidak ada yang dari Saud Kena pada saat Ibti melaksanakan, Ibti tidak akan masuk ke Shafin Karena sudah awet, sudah sampai ke Kampung Alaman Walqasul di Shafin, sedangkan kosa itu diperbolehkan bagi orang yang sedang berjalan Itulah saran yang pertama Sekarang saran yang kedua Ayat Tajawa dan Surol Barat, Aladin Shafin, tidak Mengkosor diperbolehkan, tapi itu kalau sudah melewati Kampung, sudah melewati batas kampung yang dia tinggal Kalau kita tinggal di Jakarta, boleh mengkosor sholat Kalau memang sudah melewati provinsi BKI Ada itu, ada itu Di Jakarta, sebelum di Kampung, ada itu Selamat tinggal provinsi BKI, selamat datang provinsi Jawa Kalau masih ada di sini, tidak boleh Atau, pokoknya, orang itu kalau naik mobil Kalau naik pesawat, mesti ke Cikareng Kalau sudah Cikareng, berarti Cikareng itu sudah provinsi BKI Nah, kita di airport belum boleh kosor Karena provinsi lebih beda Airport Cikareng sudah di provinsi BKI Itu saatnya Atau yang tajabat kan, waktu zaman dulu Tidak ada batas yang namanya kampung itu dibatasi oleh bangunan Selama masih rumah ada, ada rumah ada di bangunan, masih kampung Kalau sudah rumah tidak ada bangunan bangunan, nanti sudah lewat Itu waktu zaman dulu ya Kalau memang kampung dan kota itu kan banyak bangunan Kalau bangunan bangunan itu sudah habis, berarti sudah lewatkan kampung halaman Barulah boleh mengkosor itu, ya Ilang yang berlaku, kalau memang kotanya tidak ada pager, tanda dan halaman melewati kampung Kalau sudah habis, rumah rumah sudah habis Ini waktu zaman dulu Kenapa saat boleh kosor harus sudah lewati kampung halaman nya dulu Jawabannya Ini anang makan ada kilau sulil barat, awam berani lain, sampai musampir Karena seseorang yang masih berada di dalam kampungnya Kalau melewati batas kampungnya, waktu itu belum dikatakan musampir Ini masih ada di kampungnya, ini belum musampir Kapan lah musampir, kalau tidak melewati batas kampung halaman Ya Air pasang baru min, namanya udah artinya Safar itu pergi itu, dimulai kapan? Min lakhtani ada terjauh saat, ia melewati Melewati batas kampungnya Ini orang dikatakan musampir Mulanya itu dihitung daripada saatnya melewati batas Sampai kapan? Dikatakan musampir Sampai disini dikatakan Kama'an nahu yang tadi Maka berakhirlah orang itu musampir Bilusul duniaan ilatihkan Tentuk, kalau nanti ulangi Sampai disitu lagi Kalau dia ulangi nanti Sampai ke batas dimana tadi dia tinggalin Dia balik dari situ Berarti musampirnya udah berakhir Masuknya udah dikatakan orang itu udah mungkin lagi Jadi dimulai saat dia tinggalin Dia berakhir musampir Saat dia masuk lagi Di tempat itu atau di batas itu Wainan, kalau begitu Wawwa la yaksud minasura illa mata alabat Bidhim madihi Wafa'alahu bimna hadil matra Kalau begitu Tidak boleh mengkosok sholat Kecuali Kalau memang ada dokor hasar-hasar itu Dikumandangkan saat orang itu Sudah dikatakan musampir dari itu Dan melewati kampungnya Dan dikerjakannya juga Dikerjakannya juga sholat itu Saat dia itu masih Di tengah-tengah berjalanan Kalau memang dikerjainya sudah sampai di kampung halamannya Maka sholatnya itu Tetap harus dilaksanakan Seperti biasa Empat roka Wafa'alahu bimna hadil matra Dan dilaksanakannya Di tengah-tengah perjalanan Kalau dikerjainya sudah sampai di rumah Bagaimana Yang mendasari dalil ini Saran ini dalilnya adalah Hadith riwayat Dan dikaitkan S.A.W.T. Kata Anasin Ya'ar'ah Saya pernah musampir Sama-sama Nabi Selama kami berdua Berada di Madinah Belum ninggalin kota Madinah tetap kami sholatnya empat Ya mau sabir nih Mbak Nabi Belum ninggalin Madinah Udah datang waktu Allah tetap di kelima Wal aslami ril mulaimah saat datang azar-azar Baru sampai di batas Ril mulaimah udah ada batas kota Madinah Ninggalin Madinah Itu azar-azar Nah saat itulah aku menjain azar dorokan Lalu dorokan tadi pasti tetap kepatokan Kenapa? Karena saat datangnya waktu dorok Kami berdua bersatu belum melewati batas kota Madinah Nah saat ngelewati ril mulaimah baru kami sampai di zil mulaimah Batas kota Madinah Disanalah mulai melaksanakan sholat khosol Ini tadi Waktu mulaimah Alkitab khosol ini anggung lel Madinah Seluruh mulaimah itu sedang keluar Daripada bangunan-bangunan kota Yaitu mulaimah sekarang ini terkenal dengan bir alih Orang yang ninggalin Madinah mau kepotang Nah itu niat ekromnya itu di bir ali Bir ali ini bukan lelual kota Madinah Makanya nanti kita saat sampai bir ali udah mulai kosor Sebelum sampai ke Ali masih tetap empat dikerja Dua mudah sarannya Yang ketiga sekarang Alayak biar usulafiru Di komata arwahati ayah Sekarang ini mengenai Kalau sudah sampai Sampai ke kota yang dia tuju Saya mau pergi ke Bandung Saya tidak tahu gimana yang ke Bandung Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Sesampainya saya di Bandung Apakah masih tetap boleh kosong Atau hanya di perjalanan doang Yang boleh di kosong Nah Di sini dikatakan Layak biar usulafiru Selama musulafir itu Tidak niat Tidak niat Tidak berniat Berada di Bandung itu Depan hari Selama di Bandung itu kan kosong Jadi bukan hanya di perjalanan bergimuang Sampainya di kota yang kita tuju pun Kota yang kosong Asalkan niatnya itu Kurang dari 4 hari Saya dari sahabat Saya dari sahabat Tampak-sahabat yang di Bandung Berapa hari ini Kita mau mungkin di Bandung Tiga hari Atau empat hari Kalau memang niatnya ingin berada di Bandung Tiga hari Bantung apa lagi satu hari Dibantungnya pun tetap kosong Jadi bukan hanya sekedar pada saat perjalanan bergimuang Pergi pulang Dibantungnya tetap kosong Kalau memang beradanya di Bandung itu kurang dari 4 hari Tetapi kalau memang niatnya lebih dari 4 hari Nah itu yang diperbolehkan kosong itu Dari mulai batas kota Jakarta Sampai batas kota Bandung Waktu pergi Demikian juga nanti pada waktu pulang Saat meninggalkan batas kota Bandung Sampai batas kota Jakarta Nah itu kalau memang niatnya lebih dari 4 Kok kenapa 4? Kenapa orang apabila berada di rumah kita tamu Itu tamu wajiban kita yang menyediakan tamu Menyediakan segala keperluan tamu Kita kasih tempat istirahat Kita kasih makan dan minum Kalau berada di rumah kita 4 hari Kalau udah 4 hari 4 tamu lagi Kita juga pernah tamu dari Jawa Timur Wajiban kita yang mankana Yang minum, kita yang nyawa-nyawa yang akhir Pali ukri Wajiban, berapa itu? Batasnya 4 hari Kalau 4 hari itu cair kok orang terangkan jurnal Itu bukan mukibnya Jadi yang orang yang tamu itu gak lebih dari Nah dari sini lah Kalau kita niatnya pergi ke Bandung Lebih dari 4 hari Berarti itu bukan yang sakit di Bandung Lebih berarti itu mukib Biar menungkannya boleh menungkannya saat diperjalanan Kalau menungkannya dari 4 hari Berarti selama di Bandung Aku sabir mesti masuk ke dalam kosong Tuh ya Ini alayatnya aku sabir di komata al-balayat Di Damian lebih dari 4 hari Tidak dihitung Dua hari pada waktu masuk Dan pada waktu dia pulang Itu gak dihitung Jadi 4 hari Tidak dihitung waktu masuk Dan waktu keluar Filmakan al-balayatnya di tempat di tempat di mana Dia itu pergi ke Bandung Di kota Bandung Dia mau pergi di mana Ke Bandung Berapa hari? 4 hari 4 hari Atau juga 4 hari Maka selama di mana Boleh berkosong Kalau niatnya lebih dari 4 Kosongnya hanya diperjalanan Waktu pergi dan pulang Kalau memang dia niatnya kurang dari 4 hari Kalau memang niatnya itu lebih dari 4 hari Maka kota yang dia tuju itu Udah berarti tempat tinggalnya Mau kemana yang terbang Berapa hari? 1.000 Berarti kalau udah sampai di Bandung Udah bergabung aja Udah Memang lebih 4 hari Makanya gak boleh kosong Yang boleh pada waktu perjalanan Nomor kali lebih dari 4 Balam Yahud Dia itu tidak boleh kosong Tidak boleh kosong Sesampainya dia di Bandung Waya kolam roha kolkos Vitori Pabat Yang boleh di kosong Hanya di perjalanan Saja Itu kalau niatnya 4 hari atau lebih Tetapi kalau memang niatnya Ingin mungkin di Bandung kurang dari 4 hari Mau ngapain Bandung Menganggap Tiga hari peringgungan Nah itu Berarti dia di Bandung Bukan mungkin Sampai itu Masihnya Awkana layaknya Mengumut data Bapak Imbian Atau saat ditanya Berapa lama di Bandung Dia gak tahu Saya belum bisa menentukan Apa lama atau tidak Nah Nah itu masih bisa Sesampainya di Bandung Juga masih bisa mengosong Kalau memang dia belum tahu Saya mau berobat Pertamanya orang berobat Yang gak bisa diterbit Mungkin 2 hari Mungkin 3 hari Kalau memang Kaya gak tahu Itu juga boleh dikosong Selama di Bandung Tuh ya Seperti mana Kata di sini Nah yang lah Mengumut data Bapak Ibu Seperti dia gak tahu Berapa lama Masih di zaman Ni amalin Yuh aniyuh Karena ada pekerjaan Yang harus dikerjain Nah ya teri Mata yuh jimah Dia tidak tahu Kapan kerjaan itu Bisa rampung Nah itu Kosor Bila Boleh Dia mengkosor Pada hal yang pertama Pada yang pertama Yaitu Kalau mungkin Dia dibantu Kurang dari 4 hari Ila'i Yahudah Sampai Sampai Balik lagi Masih boleh Kalau memang Niatnya kurang Dari Banyak Tapi Hal yang kedua Boleh mengkosor Selama 18 hari Apa yang punya Kedua Yang kedua Itu saat Dia tahu Wapil Halat Isanya Padahal Yang kedua Itu saat Ditanya Kita Dibantu Mau Saya Belum Bisa Tentuin Karena Pekerjaan Saya Ini Berat Banyak Mungkin Sampai 10 hari Juga Belum Selesai Nah Kalau Memang Seperti Ini Boleh Mengkosor Sebatas 18 Hari Jadi Saya Ulangi Supaya Faham Kalau Kurang Dari Empat Hari Itu Boleh Kosor Selama Berada Di Tempat Itu Kurang Lepat Kalau Lebih Dari Empat Hari Yang Boleh Kosor Hanya Di Berjalan Sekarang Kalau Belum Bisa Tentuin Saya Mau Pergi Beropat Besor Orang Nanti Beropat Tidak Bisa Tentuin Atau Nyari Orang Nyari Orang Bisa Dik Nah Itu Masih Boleh Kosor Selama Berapa 18 Hari Itu 18 Hari Tidak Hanya Itu Hari Datang Dan Hari Pulang Nabi 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 Saat Datang Kota Mekah Dari Madinah Ingin Pat Mekah Apa Pat Mekah Ingin Membebaskan Kota Mekah Tahun Kelama Hidriah Datang Dari Mekah Ke Madinah Ajak Sohaban 10 Bidu Ingin Membebaskan Kota Mekah Dari Kekuasa Orang Kapil Namanya Orang Perang Itu Kan Gak Bisa Ditutuin Satu Hari Dua Hari Nabi Kita Mekosor Sholat Dibukah Selama 18 Nah Ini Dari Ini Kalau Bung Bisa Dui Berapa Berapa Masih Bure Selama 18 Ini Dari Ini Rawa Abu Dauda An Ibram Bindu Zid Berjok Laman Mugon Kata Ibram Bindu Zid Saya Ikut Prang Sama Rasulullah Wasyahid Tum Agul Pat Saya Ikut Serta Pada Waktu Pat Mekosor 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 Setiap Gawal Mekosor Azal Gawal Isyad Di An45 Sala Mekosor 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 Alhamdulillah 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 saya tolong di bawah, ya karena Alhamdulillah kita belum bisa tentuin berapa lama berada di muka untuk perang, ya makanya beliau berosot selama berapa hari tadi? 18 hari itu syarat yang ketiga, yang terakhir yang keempat syaratnya orang kosot yang keempat yang terakhir, syaratnya orang kosot Allah yang kata dia, mungkin tidak boleh orang mengkosot imamnya mungkin apa itu imamnya mungkin? orang mengkosot kan orang mengkosot orang musyabir orang yang musyabir mau mengkosot sholat, harus imamnya kosot juga tapi kalau imamnya orang mungkin, yang tidak boleh kosot selengkau kita, maka mengkosot tidak boleh, tidak boleh umpam banyaknya kita pergi ke Bandung di tengah-tengah perjalanan mampir di situ ada sholat kan kalau yang di sholat berarti yang jadi imam orang sholat orang kamu menghitung mungkin namanya dia itu mungkin sholat sholat sedangkan kita orang musyabir mau mengkosot tidak boleh ikut ini dan bagaimana ya imam punya empat rokaan sedangkan kita jadi susah jadi tidak tidak kelomp jadi tidak jadi tidak jadi tidak boleh jadi kalau sama-sama imamnya kosot kalau imam kosot berarti imamnya musyabir juga kalau imamnya mungkin sholat yang empat seringkan kita musyabir sholatnya juga bagaimana tidak nyambung jadi harusnya imamnya musyabir makamnya musyabir jadi makamnya boleh kosot tapi kalau imamnya mungkin baka boleh kosot sedangkan kita musyabir sholatnya juga gak bisa nah kecuali sebaliknya kan sebaliknya kita yang musyabir jadi imam nah kita yang musyabir jadi imam sholatnya kosot orang sana orang yang ada di musyolah itu yang mungkin sholatnya empat nah itu dia bisa ngikutin orang yang imam yang musyabir itu bisa sebab nanti saat kita salam alaikum yang tidak kosot kan nampak lagi dua nah itu bisa tapi kalau yang tak adil misalnya makmumnya musyabir kosot sedangkan imamnya empat gak bisa itu tapi kalau saat ini sebaliknya kita yang musyabir jadi imam orang sholat yang mungkin makmum tapi supnanya harus kasih tahu saya ini ya musyabir saya ini adalah sholat ini memosok bagi jemaah orang sini yang mau mengikuti sholat jemaah sama-sama saya nanti dia tambahin barakah supnanya saya salam gitu nah itu ya jadi Allah yang tak diam yang mungkin gak boleh mengikutin orang yang mungkin orang yang tidak kosot kalau orang yang musyabir mengikutin makmum yang mungkin gak boleh kosot harus sama-sama empat kalau imamnya empat makmumnya masih apa empat walau dia juga tidak boleh bagi orang musyabir ini menggosot kalau imamnya empat amal aksu malah mani nah tetapi kalau sebaliknya gak apa yang jadi imam musyabir dua kata yang mampu orang mungkin itu nampak sebaliknya itu yang menjadi imam orang musyabir seringkan orang mungkin menjadi malah malah ayat seboleh ya imam itu tetapi sunatnya apa kata tadi sunatnya namun di dasar nama alam siroh hati ika imam ya ini yang sampai bikin kosot habis salam ya itu kasih tahu kepada makmum supaya jangan ikuti salam itu masih kurang lagi berokat tanpa lagi setelahnya habis salam langsung bisa salam habis salam ngumum anjubadir mengumumkan kepada makmum mengatakan apa itu hatimu salat aku apa ingin musyabir artinya apa hatimu ya sempurnakan sholat kamu lanjutkan sholat kamu dua lukaan lagi kalau kami musyabir sholatnya hanya dua oke nah sekarang mana dari ini hadit diwayat Ahmad bisa nanti suahe adib nyabah seorang jokong an'u'ah nambusu'illah abdullah bin abbas pernah ditanya kenapa orang musyabir sholat itu orang kahan izan parodah apabila di sendiri wa arpa'an izan atama bimukim dan sholat yang patroka kalau dia mengikuti orang mungkin fakala kata abdul bin abbas tilgah ya sunah itulah ajaran ini orang musyabir kalau sholatnya sendirian dikosor itu musyabir sholat sendirian kosor tetapi kalau orang musyabir berjamanan orang mukim pasti itu diikut empat rokaan itu misalnya saya ulangi kalau orang musyabir sholatnya sendirian sholat sendirian sama-sama musyabir sholat itu wah tapi kalau orang musyabir jadi maku ngikutin orang mungkin maka yang musyabir itu tidak boleh kosor harus sama-sama sholatnya seperti orang orang yang menjadi imam itu adalah sunat ajaran rasul dengan Allah bin Jadi makmum saya yang jadi imam, saya hanya dua solatnya, kalau kamu empat, nanti saat kami salam korokan, kamu harus melanjutkan lagi, itulah dalilnya, nah dengan demikian maka berakhirlah syarat-syarat solat kosor, jadi saya ulangi, syarat kosor ada empat, Yang pertama, yaitu saat datangnya azam koror atau azam asal yang boleh diposor itu, saat datang azam itu orang itu sudah dikatakan musampir, sudah melewati di kampung alamatnya, kalau memang masih ada di tengah-tengah kampung dilakukan solat itu nanti dipercaya, kalau boleh diposor, demikian juga dikerjain saat yang musampir, kalau memang kerjainya sudah sampai, itu nggak boleh diposor, Yang kedua, ya harus melewati kampung alamatnya tadi, ya, kayaknya ambil bersama, yang utama nanti, nah yang ketiganya, mengenai tempat, dimana dia pergi, apakah boleh kosor atau tidak, itu tadi, kalau niatnya itu kurang dari empat hari, selama berada di solat, tetap kosor, Tetapi kalau niatnya lebih dari empat hari, kosornya hanya di perjalanan pergi dan pulang dan pergi, pergi dan pulang, tapi kalau tidak bisa menentukan berapa lama, masih diperbolehkan kosor, selama 18, nah yang terakhir, selanjutnya keempat, Orang yang kosor itu, tidak boleh ngikutin imam, imam yang mungkin, ya, tetapi kalau dia, dia jadi imam, orang yang musampir jadi imam, dia maklum, orang mungkin boleh, ya, InsyaAllah pada pengajaran yang datang, akan kita bahas mengenai jamah, ini kan ada kosor, ada jamah, hati jamah, hati jamah untuk mana, saatnya, insyaAllah kelanjutannya pada pengajar yang akan datang, Islam, Islam, Allah, Jepang-MQadam, Jepang, Jepang-Jepang, Jepang-Jepang, Jepang-Jepang Waktu mau kosor hari Jumat, ya gak di kosor ketika hari Jumat udah nunggu, wajibu jadi hatu. Jadi itu sholat Jumat? Iya, sholat Jumat. Jadi, apakah sholat Jumat boleh di kosor, ya? Sholat Jumat gak boleh deh, karena sholat Jumat itu udah kosor, udah pendek, gak bisa dibendekin lagi. Jadi, kalau kita yang gabung ke Asar juga boleh. Jadi, saya mau jamah takdim, abangnya. Jamah takdim namanya berarti ini, habis sholat Jumat langsung. Sholat Asar dua lukaan. Jadi, habis-habis dua lukaan, Asarnya juga. Tapi kalau kita mau gabung sholat Asar, jangan pakai piritan, ya. Nanti ada sholat jamaah itu. Habis selesai sholat Jumat, langsung bawa-bawa sholat. Nah, tapi kalau kita pagi duduk-duduk, duduk-duduk. Nih gabung orang selesai sholat Jumat, baru mau ngonton. Nah, gak bisa, ya. Jadi, sarannya jamah takdim itu harus langsung setelah selesai sholat sholat. Atau sholat Jumat, langsung dilahirkan dengan sholat. Nah, biasanya kan kalau orang sholat Jumat, mungkin orang bubar dulu. Orang bubar baru sholat Taha, gak bisa itu. Gak bisa jamah itu. Harus segera. Atan aja gak boleh. Atan gak boleh. Yang boleh apa? Omat. 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 Dorong. Ngomat. Omat. 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 Semarang. Itu mau di sana beberapa hari. Ya nggak tahu, Bapak. Si. Dan kalau nggak tahu karena ada kerjaan yang harus saya lambungkan. Sedangkan saya nggak tahu kapan kerjaan itu berakhir, itu boleh sambil perempuan kalau nyati cuma liburan doang tidak cibatus waktu sama cibatus liburan aja liburan kan bisa ditentuin mau dibutuh sama bapak-bapak karena gak ketahuan apa seminggu gak ditentuin mau liburan doang ya mungkin itu gak sekolah gak apa ngeliburan nyari-nyari aja nyari-nyari aja tapi kan contohnya orang perang yang gak bisa dibuat orang perobankan gak bisa dibuat kalau gak habisin duit gak ada satu jadi ada pekerjaan darurat pekerjaan darurat yang saya tidak bisa terdiri berapa yang gak berat kalau hanya sekedar mau habis-habis duit nah itu udah jelas iya niat jenis Allah lebih dari 4 hari harus diposor hanya dipercara semua terima kasih 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 terima kasih